Intro Ketika seseorang ingin bertemu dengan seorang raja Atau presiden, pejabat, atau semisalnya Maka mereka akan membuat pendahuluan untuk pertemuan Perjanjian untuk pertemuan Dan yang menentukan keputusan dari yang ingin ia temui Nah ini, misalnya Ingin bertemu dengan presiden Kita mengajukan dulu Mengajukan untuk ingin bertemu dengan presiden Atau pejabat Setelah mengajukan, keputusan dari sana Mereka terima, berarti kita bisa ketemu Tidak terima, tidak ketemu Terkadang, tidak hanya di situ Butuh dengan hadiah Kita berikan hadiah Kalau istilah di Yahya ini disebutkan Bukan hanya hadiah Waroswa Nyogok Kalau ingin ketemu raja Atau nyogok dulu, ngasih hadiah dulu Nanti bisa bertemu Inilah dunia Ingin bertemu seseorang yang dimuliakan di dunia Butuh dengan perjanjian Atau semisalnya Beda dengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Malikul muluk Rajanya daripada semua raja Semua presiden Semuanya berada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah mahamurah kepada kita Berkasih sayang dengan kita Kalau kita ingin ngobrol dengan Allah Berbicara dengan Allah Diberikan waktu sesuai keinginan kita Bukan keinginan Allah Siapa yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada Bahkan ketika kita Mendengarkan adhan Pertama yang diucapkan adalah Allahu Akbar Tidak ada yang bisa lebih besar Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanapun kekuatan militer Yang dimiliki oleh seorang raja Tidak sepadan dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita ketika ingin berbicara Berbincang dengan Allah Itu sesuai keinginan hambanya masing-masing Bukan keinginannya Allah Sesuai dengan keinginnya hamba masing-masing Siapa ingin berbicara dengan Allah Maka tempatnya adalah Sholat Sholat Kita dengan sholat Kita bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita presiden Butuh ke Apa? Tangan kanannya Dari tangannya ke bodyguardnya Dan yang lain sebagainya Panjang Kalau kita perjanjian sekarang Insya Allah ketemunya 6 bulan Tapi kalau dengan Allah Tidak perlu kita perjanjian Langsung kita wudu Kita takbir Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Langsung kita bermunajat Berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu disebutkan Orang yang sholat itu Munajin Rabbah Dia bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu dengan rukhsa izin Nah itu disini disebutkan Farah khasalil ibadi Fil munajati Bis sholawati Kayfama taqallabad Bihimul halat Fi jamaat Wal khalawat Allah Berikan keringanan Untuk hambanya Dalam bermunajat Berbincang dengan Allah Dengan sholawat Sholat-sholat Kapanpun Mereka ingin Melakukannya Dalam keadaan apapun Baik secara berjamaah Maupun secara Sendiri-sendiri Sholat lima waktukah Atau ketika kita sholat sunnah kah Atau ketika kita giamulel kah Ketika orang yang sholat Adalah orang yang bermunajat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Walamiaktasir ala rukhsa Allah gak butuh dengan rukhsa Izin Kalau kita ingin berbincang Dengan Dengannya Bal tala tof bitarghib Wadda'wah Justru Allah pemurah Dengan memberikan semangat Dan mengajak Diadakan adhan Untuk apa adhan? Mengajak orang Bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Raman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi Wa amila saliha Wa ghairuhu selain Allah Min du'afa il muluk Dari raja-raja yang lemah Kalau Allah raja yang kuat Tapi kalau selain Allah Walaupun dia memiliki kekuatan militer yang sangat besar Yang kuat Tetap itu lemah di mata Allah subhanahu wa ta'ala La yasmah bil khalwa illa ba'da tagdimil hadiyah war rashwah Tidak akan mau Dia ingin berbicara secara empat mata Menyendiri Kecuali dengan menyodorkan hadiyah Dan sogokan Untuk bisa bertemu Berbicara secara langsung Karena itu Allah Maha kuat Allah Maha berkasih sayang Maha lembut Dan berbuat baik kepada hamba-hambanya Nah inilah Fungsi dari pada sholat Karena itu dinamakan dengan sholat Dengan sholat itu bisa sambung Antara hamba dengan Tuhannya Dalam kitab ini disebutkan Beberapa keistimewaan Untuk sholat Khususnya Sholat lima waktu Karena sholat lima waktu adalah Kewajiban bagi orang-orang yang beriman Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban muqutah Setungguhnya sholat Adalah Kewajiban bagi orang-orang yang beriman Yang memiliki waktu-waktunya Kita ketahui bahwa sholat lima waktu ini Aslinya lima puluh waktu Dikorting Lima demi lima demi lima oleh Allah Dari usulan Nabi Musa Sampai tersisa lima Tapi pahalanya tetap Tidak kurang daripada lima puluh waktu Tetap Sehingga Rasulullah SAW Bersabda Khamsu salawatin Katabahunna Allahu Alal ibad Lima waktu sholat Adalah kewajiban Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah diwajibkan oleh Allah Famanja'a bihinna walam yudayi minhuna shay'an istighfafan bihaqihinna Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah Siapa yang melakukan sholat Tidak menyanyiakan sholat Tidak meremehkan sholat Menjalankan hak-haknya sholat Dari rukun, syarat, dan kesunahan adabnya Maka ia telah membuat perjanjian dengan Allah Yang mana perjanjian itu Allah katakan untuk masuk surga Jadi yang sholat Dengan rukun dan syaratnya Kemudian dihiasi dengan adab dan sunnah Allah berjanji akan memasukkan ia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini hidup di dunia Tidak ada yang kepingin anak ingin masuk neraka Tidak ada Secara lisan Semuanya pasti menyatakan ingin masuk surga Jangankan kita umat islam Yang tidak islam saja Keinginannya masuk surga Apalagi yang umat islam Keinginannya pasti ingin masuk surga Lah caranya Ya kita sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW Maka itu adalah janjinya Allah Yang menyatakan adalah Nabi Muhammad SAW Kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad Terus kita mau percaya sama siapa Siapa orang yang paling jujur di muka bumi ini Tidak ada Kecuali Nabi Muhammad Hanya Nabi Muhammad orang yang jujur Selain Nabi Muhammad Mereka masih bisa bohong Tapi kalau Nabi Muhammad tidak bisa Karena sudah menjadi sifat wajibnya para Rasul Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW adalah As-Siddiq Orang yang jujur Dan itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Miftahul Jannah As-Solah Kuncinya surga adalah Sholat Siapa yang tidak melakukannya Tidak melakukan sholat secara totalitas Atau tidak melakukan sholat secara Cara yang diajarkan oleh Rasulullah Mungkin rukun dan syaratnya ia jalankan Tapi adab dan sunnahnya tidak diajalankan Tidak khusyuk Tidak khudur Dan yang lainnya Maka ia dengan Allah Tidak memiliki perjanjian Artinya kalau tidak ada perjanjian Insya'a azabah Tergantung kehendak Allah Allah ingin mengazabnya Diazab oleh Allah Kalau Allah Berkehendak untuk masukkan di surga Ya dimasukkan surga oleh Allah Tapi Jelas Itu semua sifat jaisnya Allah Allah ingin masukkan orang yang ahli maksiat Hidupnya penuh dengan kemaksiatan Bahkan mungkin dia orang yang kafir Tapi kalau Allah inginkan dia surga Surga Walaupun kita ibadah beribu-ribu tahun Kalau Allah inginkan kita neraka Ya neraka Walaupun kita mati dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah Tapi kalau Allah inginkan kita masuk neraka Ya masuk neraka Itu sifat jaisnya Allah Karena itu Para ulama Para awliya Walaupun mereka banyak ibadah Banyak taat Bahkan jauh dari kemaksiatan Mereka selalu menangis Mereka selalu khawatir Takut Takut apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Secara doir Mereka banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Batin mereka penuh dengan ibadah kepada Allah Mereka tetap merasa takut Nah itu perbedaan kita dengan mereka Kita Masya Allah Terlihat Hadir majlis Mencari ilmu Solat Wajib Solat sunnah Ngerasa Banyak ibadah kepada Allah Seakan-akan Sekarang buka surga Para awliya Mereka masih merasakan ketakutan Itu sifat jaisnya Allah Allah berhak untuk itu Terserah Allah Itu kehendak Allah Tapi pada umumnya Allah itu akan masukkan ke surga Orang-orang yang patuh Taat kepadanya Dan Allah masukkan neraka Orang-orang yang tidak patuh Dan tidak taat kepadanya Ini kebanyakan Orang-orang yang tidak melakukan Salat dengan sempurna Atau tidak melakukan salat Sama sekali Maka ia Tidak memiliki perjanjian Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar ia dimasukkan ke dalam Surga Bahkan Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Siapa yang bertemu dengan Allah Sedangkan ia dalam keadaan Menyianyikan salatnya Dia salat Tapi tidak sempurna Tidak sesuai dengan ajaran Nabi Atau tidak salat sama sekali Dia sia-siakan itu salat Atau salat keluar dari waktunya Maka Allah tidak Menghiraukan Apapun kebaikan Dari dia Sama sekali Sama sekali Tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang yang melakukan salat Lima waktu InsyaAllah Dosa yang ia miliki Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan Inna salawat Til khamas Kafaratun lima Baina hunna Majduni batil kabair Salat lima waktu Menjadi pelebur dosa Dari apa yang ada Di antara Salat-salat tersebut Antara duhur dan Asar Asar maghrib Maghrib isya Isya subuh Subuh dan duhur Itu kan ada waktu Mungkin kita Terjerumus dari Kepada Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Salat lima waktu Sesuai dengan Ajaran Nabi Hidingi dengan Adab dan sunnahnya Maka Dosa yang ada Di antaranya Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selama Dosa besar Dihindari olehnya Tak melakukan Dosa-dosa besar Maka Diampuni oleh Allah Termasuk dosa besar Ketika dia Isrol ala Sohoir Selalu berbuat Dosa kecil Dosa kecil Diulang-ulangi Nah ini namanya Dosa besar Atau dosa kecil Diremehkan Menjadi dosa Besar Tapi kalau Sekedar dosa kecil Dosa kecil Diampuni oleh Allah Artinya Bukan berarti Terus boleh Berbuat maksiat Setelah itu Enggak Orang yang sholat lima waktu Akan dijauhkan Daripada Kemaksiatan Sebagaimana Firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Inna sholatatan Ha'anil fahsyaiwal Mungkar Sesungguhnya Sholat akan Mencegah Orang yang sholat Daripada Kemungkaran Dan perbuatan Kecil Dalam hadis yang lain Rasulullah Menggambarkan Sholat lima waktu itu Sebagaimana Sungai Yang tawar Yang ada Di depan Pintu kita Dan setiap hari Kita akan Melewati sungai tersebut Artinya Menyelami sungai tersebut Kira-kira Kata Rasulullah Apakah ada Sisa kotoran Di badannya Kalau orang Mandi Setiap hari Lima kali Kira-kira Ada gak Badannya yang kotor Bersih Kecuali Kalau sholatnya Seperti Orang Apa Valentino Rossi Ngepot-ngepot Cepet-cepetan Sebagaimana Orang mandi Mandi Bebek Kecipik-kecipik Betul Ya pasti Walaupun Seribu kali Mandinya Tetap kotor Tapi kalau dia Mandi Benar-benar Mandi Sholat Benar-benar Sholat Apakah ada Kotoran dari dia Masih ada Gak ada Apakah ada Dosa dari dia Gak ada Kenapa Sholatnya sudah Benar-benar Pasti dijauhkan Daripada Kemaksiatan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Bahkan Sholat ini Bisa menjadi Barometer Ukuran orang itu Munafik atau tidak Khususnya Sholat isyak dan Sholat subuh Al-Nasih Rasul mengatakan Berbedaan antara kita Dengan orang-orang Munafik Orang-orang Munafik itu Juga Sholat Juga Sholat Tapi Perbedaannya Mereka itu Kalau Sholat Sulit Menghadiri Untuk Sholat isyak Dan sholat subuh Kalau mereka Sholat subuh Dan isyak Sulit Berat Karena Paling beratnya Sholat Orang-orang Munafik itu Sholat isyak Dan sholat Subuh Isyak itu Waktunya Orang baru Pulang kerja Istirahat Capek Tidur Apalagi Subuh Enak-enak Orang munafik Kalaupun Sholat Mereka itu Komukusala Mereka Sholatnya Males Ingin dipuji oleh Orang Itu orang munafik Nah itu Perbedaan dengan Umat islam Orang-orang Beriman Mereka ketika Sholat Sholatnya Semangat Bahkan Isyak Dan subuh Bahkan Isyak Ataupun Subuh Karena itu Diberikan Kabar gembira Oleh Rasulullah S.A.W Dalam Adisnya Berilah kabar gembira Kepada orang-orang Yang berjalan Di dalam Kegelapan malam Ke masjid Dengan cahaya Yang sempurna Di hari Kiamat Orang yang ke masjid Lapo Judi Remian Domino Enggak Orang ke masjid Apalagi zaman dulu Gelap Enggak kelihatan Apa-apa Untuk sholat Isyak Ataupun sholat Subuh Untuk apa Sholat Yang dituju Adalah Sholat Akan diberikan Cahaya Yang sempurna Di hari Kiamat Bukan cahaya Seperti senter Atau lampu Merkuri Tidak Cahaya Di sini Yang mengarahkan Dia menuju Surganya Allah S.W.T Karena itu Ancaman Bagi orang-orang Yang tidak Mau melakukan Sholat Atau Menyenyikan Sholat Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Siapa yang Menjaga Sholat Lima Waktu Dengan Sempurna Dalam Kesuciannya Berapa Toharuhnya Dan Melakukan Dalam Waktu-waktunya Secara Sempurna Maka Sholat Tersebut Akan Menjadi Cahaya Dan Bukti Dari Allah S.W.T Di Hari Kiamat Akan Menyenangatkan Dia Di Hari Kiamat Yang Menyenyikan Sholat Hushir Ma'afir'aun Wahaman Akan Dikumpulkan Bersama Fir'on Dan Haman Kita tahu Fir'on Fir'on itu Jasadnya Diselamatkan Oleh Allah Padahal Dia Akan Beriman Saat Dikumpulkan Fir'on Haman Mengaku Tuhan Nasib Seperti itu Kita Tidak Mau Sholat Dikumpulkan Bersama Orang Orang Seperti itu Mana Tempatnya Neraka Allah S.W.T Haman Haman itu Penyebab Fir'on Gagal Tawbat Fir'on itu Awalnya Sudah Ingin Tawbat Dari Awal Ingin Mengikuti Ajaran Nabi Musa Tapi Yang Ngobong-ngobongi Haman Akhirnya Jadi Sama Nasibnya Dinerakannya Allah S.W.T Karena itu Kita jaga Sholat Lima Waktu Jangan sampai Ada Daripada Kita Yang meninggalkan Sholat Lima Waktu Karena Ancamannya Sangat Berat Misalkan Hanya Satu Hadis Saja Yang Menyatakan Ancaman Bagi Orang-orang Yang meninggalkan Sholat Itu Hadis Ini Saja Bahaya Rasulullah Mengatakan Mantaraka Sholatan Muta Amidan Fakat Bari Amin Timati Muhammad S.W.T Kalau Hadis Ini Ada Cukup Misalkan Tidak Meluarkan Hadis Lagi Hanya Hadis Ini Yang Menjelaskan Bahayanya Orang Yang meninggalkan Sholat Secara Sengaja Siapa Yang Meninggalkan Sholat Sengaja Maka Terbebas Daripada Tanggung Jawabnya Nabi Muhammad Cukup Hadis Ini Tidak Ada Lagi Ini Sudah Membahayakan Diri Kita Kalau Kita Mau Meninggalkan Sholat Kenapa Siapa Yang Akan Jamin Kita Nanti Dari Kiamat Rasulullah Mengatakan Shafa'ati Li Ahlil Kabai Min Um Mati Orang Orang Yang Berbuat Dosa Akan Mendapatkan Shafa'at Nabi Muhammad S.W.T Orang Meninggalkan Sholat Tidak Dapat Shafa'at Nabi Muhammad Terus Mau Shafa'at Siapa Kita Mau Selamat Dari Akhirat Dari Siapa Lihat Hadis Yang Menjelaskan Ketika Hari Kiamat Semuanya Datang Kepada Nabi Mereka Menolak Nafsi Nafsi Idhabu Ilag Hanya Nabi Muhammad Analah Terus Kalau Orang Keluar Dari Tanggung Jawab Nabi Muhammad Mau Kesiapa Ada Yang Bisa Menyelamatkan Kalau Kita Ingin Selamat Maka Sholat Lima Waktu Jaga Dengan Baik Maka Kita Akan Mendapatkan Shafa'at Karena Itu Ada Sahabat Nabi Yang Minta Kepada Nabi Minta Nabi Untuk Menjadi Apa Namanya Temannya Nabi Kelak Di hari Kiamat Dan Menjadikan Orang-orang Yang Mendapatkan Shafa'at Nabi Sahabat Mengatakan Doakan Doakan Aku Kepada Allah Untuk Menjadikan Aku Daripada Orang-orang Yang Mendapatkan Shafa'at Dan Memberikan Aku Rizki Berteman Dengan Menemanimu Di Surga Apa Perintahnya Nabi Bantu Aku Untuk Itu Kalau Doa Nabi Doa Bisa Tapi Rasul Ingatkan Apa Ini Bantu Aku Dengan Doaku Tapi Bantu Bika Seru Disujud Dengan Banyak Sholat Khususnya Kita Jaga Sholat Waktu Allah Wa'alam Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Vad Vad Kafani Ilmu Rabbi Min Su'ali Wakti Yari Fadu Aai Wakti Hali Shahidun Lib Tikari Falihada sirri ad'u Fi asari wa asari Ana abdun syaraf akhari Dimnak fakhari wa tirari Ya ilahi wa maliki Anta ta'alam kaifa hali Wa bima kat hala kalbi Minhumumin wa shigali Fatadarakni bilutfin Minka ya maulal mawali Ya karimal wajdi githni Qabla ayyaf nastibari Ya sari'al gawthi gawthan Min kayu derikni sari'an Ya zimul usra wa ya'ti Biladhi arju jami'an Ya kariban ya mujiban Ya aliman ya samian Katahakaktu bi'ajazi Wahudu'i wan'kisari Wa'ari'i sirri wa kalbi Min laga wa shawadi Fi sururin wa khuburin Wa'idha ma kun ta'radi Falhanawa albastu hali Wa shi'ari wa disari Qad kafani ilmu rabbi Min su'ali wa akhtiyari Wa'alhamdulillahi rabbil alamin Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhakaraka wa dhakar dhakirun Wa ghafala dhikrika wa dhikiril ghafilun Anufana bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatilnana fi dinina Ma ahlil kutri unsa wa dhakar Rabbi wa fakihna wa fakihum lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Warzukil kulla halalan da'ima Wa ahilla adhia ulama Nahdha bilher wa nufa kulla syar Rabbana wa silih lana kulla syu'un Wa akirrabi ridha minkal uyun Wagdi anna Rabbana kulla duyun Qabla anta tiyana rusul manun Wafir wassur anta kurama man satar Wa salatullahi tashal musafa Man illa alhaqid dha'ana walwafa Alhamdulillah adadama fi'ilmillah Salatan wa salaman da'imain Bidawamilkillah wa ala alwi wa sahbih Allahumma jalfi ta'atika Farahi wa sururi Wa fi marzatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa mutali'ala sarairi wa niyati Iqdi jami'a hajati Wafir zhunubi wa siyiyati Wa tajawas an khati'ati Wa zallati Wa taqabal jami'a hasanati Wa samini fi'ma madawwa mayati Wa tukni fi diwani sa'adati Wa slukbisa bila najati Bi hayati wa mamati Allahumma inni utami'un fi'atak Rahibun fi'ridak Musaslimun liqadak Wa tukni min awliya'ik Wa slukbisa bila hudak Wa alhikni bi'asfiak Allahumma silni biman yusiluni ilik Wa jema'ani biman jajma'ani alik Wa jaslimun al-amani shalihati Ma yujibu lihazul baledik Salamat wa ala sallina muhammadin al-salam Alhamdulillah Al-Fatiha biniyatil kabur al-bar Wa salahi l-ahwari